Pemirsa dari sejumlah kasus penculikan bayi yang terjadi, tujuan utamanya adalah untuk keperluan adopsi ilegal. Penculik biasanya membidik bayi-bayi yang lahir di bawah usia 5 hari untuk memudahkan pengalihan identitas di akte kelahirannya. Sepanjang 2012, Komnas Perlindungan Anak telah menerima pengaduan 39 kasus anak hilang. Rumah bersalin, baik rumah sakit ataupun puskesmas, menjadi tempat paling banyak terjadi kasus penculikan bayi. Modusnya, pelaku berpura-pura bekerja sebagai tenaga medis. Kasus penculikan bayi yang dialami keluarga Selo dan Ashifa ini misalnya, keduanya diculik dari rumah sakit yang berbeda, meski pelakunya diketahui sama-sama mengenakan pakaian perawat, lengkap dengan identitas. Dan yang terbaru adalah kasus penculikan bayi di sebuah rumah sakit di Makassar yang juga dilakukan seorang berpakaian perawat. Dari sejumlah kasus penculikan bayi yang terjadi, tujuan utamanya adalah untuk keperluan adopsi ilegal. Penculik biasanya membidik bayi-bayi yang lahir di bawah usia 5 hari. Ini dilakukan untuk mempermudah pengalihan identitas dalam bentuk pembuatan akta kelahiran. Selain untuk diadopsi pribadi, penculikan bayi juga menjadi ajang bisnis sejumlah oknum. Tahun 2010 lalu, sebuah panti asuhan digrebek Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Dinasosial dan Polresto Kota Bogor karena menjadi tempat adopsi ilegal. Tiga bayi tanpa surat keterangan lahir ditemukan. Jaringan perdagangan anak biasanya memiliki agen di sejumlah kota untuk mendapatkan calon bayi yang akan dijual. Februari lalu, penjualan dua bayi kembar di Depok, Jawa Barat berhasil digagalkan. Karena bujukan pelaku, ibu sang bayi rela melepaskan buah hatinya diadopsi oleh orang lain. Dengan harapan, anaknya bisa mendapat kehidupan yang lebih layak. Namun, setelah mendapatkan bayi yang akan ditargetkannya, ternyata pelaku menjual bayi malang ini dengan harga 40 juta. Sepanjang tahun 2011, polisi telah menangani 215 kasus penculikan yang terjadi di seluruh Indonesia. Dari jumlah ini, yang baru terselesaikan hanya 65 persen saja. Kasus yang diupayakan atau berhasil ditangkap, diungkap, dan sebagainya itu tidak berdampak menghentikan kasus-kasus ini. Kalau saya melihatnya ada demand dan supply. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, negara seharusnya menjamin perlindungan bagi anak-anak Indonesia. Regulasi ini juga mengancam para penculik anak dengan hukuman 15 tahun penjara. Namun realisasinya, pelaku penculikan anak hanya mendapatkan hukuman separuh, bahkan sepertiganya saja. Inilah yang membuat penegakan hukum belum menjamin hak anak-anak untuk dilindungi. Tim Liputan Trans 7 Terima kasih telah menonton!